Pelasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong resmi dilantik pada Senin 30 Oktober 2023 di Aula Tanjung Puri Sekretariat Daerah Tabalong. P3K yang dilantik ini mengisi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil Optimalisasi Tahun 2022. Sebanyak 19 orang P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Hasil Optimalisasi Tahun 2022 dilantik oleh Wakil Bupati Tabalong Mawardi. Pelantikan dimulai dengan pengambilan sumpah janji jabatan serta penyerahan surat keputusan P3K. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tabalong Mawardi menekankan agar P3K yang dilantik tidak berperilaku semaunya. Pasalnya P3K telah terikat dengan aturan dan norma yang berlaku. Saudara-saudara, selain itu saya ingin mengingatkan bahwa saudara-saudara sudah terikat dengan aturan dan norma yang berlaku sebagai P3K. Sehingga tidak bisa berbuat dan berperlaku semaunya untuk itu hindari perbuatan atau tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat. Saudara-saudara, juga nama baik dengan menjauhi hal-hal yang dapat membentuk citra pemerintah, memperguruk citra pemerintah Kabupaten Tabalong maupun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atas kegiatan. Mawardi juga mengingatkan kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi, menyukseskan pembangunan daerah. Diketahui P3K ini sebelumnya dinyatakan tidak lulus dikarenakan tingginya passing rate, namun setelah adanya kebijakan baru dan optimalisasi pada posisi yang masih kosong pada tahun 2022, maka 19 orang fungsional tenaga teknis ini dinyatakan lulus. Danu Navarin, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.